Saudara TNI Angkatan Darat dan Kementerian Pertanian sepakat akan bersinergi dalam mewujudkan ketahanan pangan atau hanpangan. Sinergi tersebut direalisasikan dengan optimalisasi pemanfaatan sungai-sungai besar melalui sistem pempanisasi untuk memperluas areal tanam padi di tanah air. Sinergi mewujudkan ketahanan pangan kembali ditunjukkan oleh TNI AD dan Kementerian Pertanian lewat kerjasama optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam berupa sungai-sungai besar melalui sistem pempanisasi untuk memperluas areal tanam padi di tanah air. Hal tersebut diungkapkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat menghadiri rapat koordinasi atau RAKOR dan penanda tanganan nota kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama antara TNI AD dan Kementerian RI di kantor Kementerian RI Jakarta Selatan. Lewat MOU dan PKS ini kedua belah pihak sepakat untuk melakukan berbagai langkah konkret, guna mencapai tujuan bersama dalam sektor pertanian. Hal ini khususnya dalam perluasan lahan tanam padi dan peningkatan sistem irigasi pompanisasi melalui Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten bersama dengan Satuan Komando Kewilayaan atau Satkowil di seluruh Indonesia. Kasat Jenderal TNI Maruli Siman Juntak mengungkapkan selama ini TNI AD memiliki banyak metode dalam mendapatkan air bersih. Namun untuk pertanian, Kasat menilai metode pompanisasi melalui sungai-sungai besar lebih tepat. Ini yang paling efektif menurut saya untuk pertanian adalah mengalirkan air dari ketinggian. Jadi tolong para pangdam, para asisten di kodam, khususnya Aster, para dandim, mulai menelusuri dari sungai-sungai yang ada di daerahnya masing-masing yang tidak kering pada saat kemarau. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Kementan akan mendistribusikan alat pompa air ke Dinas Pertanian di seluruh Indonesia sehingga para petani dapat tetap mengolah lahan pertaniannya di musim kemarau dengan memompa air dari sungai-sungai ke lahan pertanian. Mentan yakin dengan kerjasama yang baik dengan TNI Angkatan Darat, permasalahan pertanian berangsur-angsur dapat diselesaikan. Dengan hadirnya Pak Kasat, Bangdang, para asisten, kami yakin persoalan ini akan selesai, kita tangani bersama dengan para kalis Kementerian Pertanian. Kami yakin bisa kita selesaikan. Rakor TNI AD dan Kementan ini juga dilakukan secara daring yang diikuti para Kepala Dinas Pertanian serta dan Satkowil jajaran TNI AD. Para peserta Rakor juga dapat menyimak laporan pelaksanaan MOU oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil.